Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan channel saya Rahmat Kulabodas Putar tentang mesin harum manis Pengatasan mesin sebelum dikirim ke pemiliknya yang baru Agar mengetahui kinerja mesin Dan cara pembuatan harum manis Di video kali ini mesin pesanan Bapak Ali Taubah Dari Deli Serdang, Sumatra Utara Mesin akan kita tes terlebih dahulu sebelum pengiriman ke pemiliknya yang baru Sekaligus praktek belajar cara membuat harum manis Oke untuk kelengkapannya sendiri sudah ada plastik Sudah ada dimmer Dimmer import Ini import Casingnya Kaleng ya Ini 30A Terus power supply Disini juga sudah ada sendok Ada corong Dan juga stick ya Untuk kelengkapan lainnya Sudah ada pewarna Pool dengan warnanya Karet Dan lain-lain Termasuk Pembersih tungku Untuk menjaga Selah-selah lubang tungkunya ini ya Oke lanjut saja Kita praktek Nanti untuk Pengaturan gasnya Kita kasih tanda ya Disini saya menggunakan Regulator merek foligas Ini merek foligas ya Tekanan tinggi Seperti biasa Tungku kipas 4 Dengan ketebalan 1 mili Kita setting dulu Untuk pengapiannya Berhubung ini tungku baru Jadi kita kasih minyak dulu ya Tujuannya Agar mudah dibersihkan Jadi keraknya Tidak mudah Lengket Ini kita kasih Minyak dulu Biar mudah dibersihkan nantinya ya Terus lanjut kita tes Untuk putaran Sekaligus kita Setting pengapiannya ya Jadi seperti ini Saya Cukup dirabah aja Oke jadi seperti itu teman-teman ya Lanjut kita Langsung praktek Cara membuat Harum manis Disini saya mengajak Teman-teman Bagi pemula Khususnya Untuk belajar bersama Cara membuat Harum manis Buat Buat Bapak Ali Taubah juga Sini saya praktek Cara membuat Harum manis ya Satu warna Kita membuat Harum manis yang satu warna Kita putar Kita ambil Stiknya Seperti biasa Saya selalu Menggunakan Stik Yang terbuat Dari Kayu Atau fiber Ini panjangnya 15 cm Oke Buat teman-teman Yang menonton video ini Saya doakan Selalu dilancarkan Dengan usahanya Diberikan kemudahan Dalam mencari rejakinya Berkah barokah ya Dalam Mencari rejakinya Dan diberikan Kesuksesan juga Lanjut Kita tes Mesinnya Sekaligus Cara membuat Harum manis Buat Bapak Ali Taubah sendiri Bisa disaksikan Seperti ini Cara pembuatannya Kita Mulai Dari depan dulu ya Nah disini Belum cukup panas Jadi kita Nunggu Beberapa detik Ya teman-teman Sambil kita Kasih Ganjal Pakai Lap Nah ini Sudah meleleh ya Lanjut Lanjut Ini untuk keluarnya Sangat cepat ya Teman-teman Siapkan corong Di tangan kiri Langsung Masuk Kedalam corong Sambil diputar Sambil ditekan Oke kita matikan Ini terlalu besar Pengaturannya Jadi seperti ini Hasilnya Teman-teman Kita ikat Ini hasilnya Seperti ini Kita buat lagi Yang dua warna Kita buat Arum manis Yang kedua Yang dua warna Kita buat dua warna Jadi dua warna Kita kasih putih Sama ungu Putihnya di Tengah Ungunya di Atas dan bawah Atau depan Belakang Jadi sebelum kita praktek Saya berikan Pemahaman Usahakan Di bagian ujung Selalu terbalut Tebal Selalu terbalut Tebal Dan cara gulungnya Jangan goyang-goyang Seperti ini Cukup Relax Tenang Maju mundur Usahakan Balutan merata Dan Gula selalu habis Di dalam tungku Terus Ketika gula Sudah habis Di dalam tungku Posisi seperti ini Langsung masuk Ke dalam corong Oke kita praktekkan Kita buat Yang dua warna Pertama Masuk dulu Warna putih Ini diratakan dulu Bisa Jika teman-teman Ingin berjualan Keliling Tunggu Gulanya Melere ya Lalu diputar Jadi tidak Makan arus Atau terbuang Arus ya Untuk arus Aki ya Atau menggunakan DC Ini kita mulai Dari tengah Tenang Jadi jangan goyang-goyang Tenang Tengah gini Terus ini ya Lanjut Kita matikan Usahakan Gerakan Dipercepat Langsung Masukkan gula Walaupun ini Belum berhenti Di bagian ujung Dikasih Sudah setelah Seperti ini Langsung Di bagian ujung Juga dikasih Kasih Kembalannya Merata ya Atau sama Oke Jadi seperti ini Sambil diputar Sambil diputar Seperti ini Masuk ke dalam Corong ya Sambil ditekan Sambil diputar Masuk ke dalam Corong Usahakan buat Teman-teman yang Ingin belajar Atau Bapak Ali Sendiri Yang sedang belajar Untuk ke depannya Usahakan Belajar Di siang hari ya Nah ini Arum manis Dua warna ya Jadi putihnya Di tengah Kalau biasa kan Dua warna Atas bawah ya Kalau ini Putihnya di tengah Jadi Bervariasi Teman-teman Ini kita jual Kisaran 10 ribu ya Kalau untuk Wilayah Jawa Barat 10 ribu Jadi dijual 5 ribu juga Masih ada Untung ya Ini hitungannya Dalam satu kantong Plastik ini 950 rupiah Sudah mulai dari Gula Stick Pewarna Plastik Tabungga Segala macam Pokoknya dikalkulasikan Ini modalnya 950 rupiah Jadi bayangkan saja Ketika kita jual 5 ribu Juga masih ada Ini biasa kita jual 10 ribu Kalau sudah mahir Sudah bisa Dalam satu kilo gula Bisa Menghasilkan 40 bungkus Jika masih pemula Mungkin kena 15 atau 20 bungkus Karena Akan banyak Krak yang terbuang Ini untuk Membersihkannya Juga mudah Seperti ini Ini stainless Sangat mudah Ya teman-teman Intinya Ketika ada Percikan gula Dari ini Jadi jangan dihiraukan Karena memang Tidak akan Menyebabkan Luka juga Intinya Jangan kaget Untuk tarikan awal Ketika sudah Seperti ini Sudah ada Kera Otomatis Pantulan Gula dari sini Gula yang keluar Dari tungkuni Akan melekat Kesini Jadi tidak mantul Kena tangannya Jadi untuk Awalan saja Jadi jangan kaget Buat Bapak Ali Oke Kita lanjut Ke pembuatan Yang ketiga Kita akan Membuat Arum manis Rainbow Atau warna Warni Atau tiga warna Kita sambil Praktik Sambil Praktik Kita sambil Belajar juga Saya mengajak Teman-teman Supaya modal Yang dikeluarkan Beliau Bermanfaat Mesin Juga Bisa Berfungsi Bisa Dipelajari Dengan Baik Semoga Semoga cepat Kembali modal Dan tidak Sia-sia Modal yang Dikeluarkan Waktu Yang Apa Yang kita Butuhkan Juga Tidak terbuang Sia-sia Insya Allah Saya pandu Juga Untuk Cara Pengoperasiannya Atau Cara Pembuatan Arum manisnya Buat Bapak Ali Sendiri Insya Allah Saya bantu Melalui Whatsapp Jadi Nanti Kalau Ada yang Tidak Dipengerti Ketika Mesinnya Sudah Sampai Bisa Dikirim Video Nanti Saya Koreksi Atau Video Call Secara Langsung Misalnya Saya Cuma Bisa Membantu Dan Saya Tidak Mengiming Mesin Saya Bagus Karena Semua Tergantung Dari Si Jokinya Dari Si Pengguna Dan Juga Bagaimana Caranya Memahami Karakter Mesin Atau Kinerja Mesin Hanya Saja Saya Sebagai Panduan Memberikan Pemahaman Agar Modal Yang Dikeluarkan Bermampangat Semaksimal Mungkin Sesuai Yang Diharapkan Jadi Membuat Arum Manis Ini Tidak Semudah Yang Anda Lihat Tidak Semudah Yang Anda Bayangkan Jadi Saya Tidak Mengiming Yang Belum Tentu Teman Teman Bisa Cuma Saya Hanya Sekedar Membantu Kepada Konsumen Atau Si Pemesan Mesin Supaya Modanya Bermanfaat Insya Allah Saya Bantu Oke Kita Lanjut Ke Pembuatan Yang Ketiga Kita Kasih Warna Ungu Kita Kasih Warna Ungu Kalau Seandanya Untuk Bikin Rainbow Itu Sedikit Boros Gula Karena Membutuhkan Tiga Warna Jadi Kalau Dua Warna Cukup Dua Sendok Satu Warna Cukup Dua Sendok Kalau Tiga Warna Biasanya Tiga Sendok Atau Dua Sendok Setengah Ini Kita Mulai Malek Kita Balut Di bagian Belakangnya Seperti Ini Tenang Sambil Diputar Tenang Ini Sisa Akan Begini Jadi Jangan Madu Jangan Mundur Seperti Ini Lanjut Kita Masukkan Gula Yang Kedua Ini Mau Posisi Dimatikan Atau Tidak Juga Nanti Bisa Kalau Saya Dimatikan Terlebih Dahulu Lanjut Kita Masukkan Gula Yang Kedua Warna Putih Beru Otomatis Kita Menggulung Di bagian Tengah Dan Juga Untuk Bagian Belakang Jangan Lupa Dikasih Ya Tipis Kita Kedua Tipis Tipis Ini Kalau Tadinya Dimatikan Sekarang Saya Masukkan Gula Tanpa Dimatikan Ini Kita Masukkan Gula Warna Biru Kita Masukkan Gula Warna Biru Setengah Sendok Oke Jadi Seperti Ini Jadi Memasukkan Gula Yang Tidak Dimatikan Jadi Bisa Dimatikan Bisa Juga Tidak Seperti Ini Secara Pembuatannya Oke Lanjut Kita Matikan Ini Terus Berputar Nah Posisi Seperti Ini Langsung Masuk Kedalam Colong Sambil Diputar Sambil Ditekan Oke Teman Teman Mudah Dipahami Semoga Bermanfaat Buat Teman Teman Bisa Praktek Di Rumah Juga Khususnya Bagi Pemula Yang Ingin Usaha Di Bidang Harum Manis Seperti Ini Jadi Hasilnya Rainbow Jadi Kita Bisa Gurung Di Bagian Depan Dulu Tergantung Keahlian Kepandaya Masing-masing Tergantung Selera Seperti Itu Teman Teman Hasilnya Ini Gak Ada Karet Seperti Ini Untuk Hasilnya Kering Kalau Hasilnya Kering Alhamdulillah Seperti Ini Hanya Praktek Jadi Usahakan Belajar Di Siang Hari Ketika Pergerakan Anda Sudah Lancar Insya Kalau Malam Hari Atau Cuaca Dingin Atau Posisi Hujan Gerimis Masih Bisa Produksi Teman Teman Ya Ini Kita Masukkannya Seperti Ini Jadi Ini Masih Tetap Kering Oke Teman Teman Mungkin Videonya Singkat Mudah Mudahan Juga Bermanfaat Buat Teman Teman Semuanya Buat Bapak Ali Ini Mesin Seperti Ini Kinerja Mesin Seperti Itu Pengerja Pengerjaannya Dan Pembuatan Harum Manis Prakteknya Seperti Itu Yang Sudah Saya Terangkan Saya Praktekkan Mudah 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 Dicerna Atau Mudah Dipahami Seperti Itu Tetap Ini Hanya Sementara Untuk Selanjutnya Tetap Saya Pandu Di Whatsapp Melalui Video Atau Video Call Oke Demikian Dari Saya Rahmat Gula Bodas Semoga Bermanfaat Sukses Selalu Buat Teman Teman Jadikan Pekerjaan Anda Menjadi Sebuah Hobi Salam Gula Bodas Aduh Lepotan